Hai kenapa ya bus kok nyuruh aku datang sini perasaan kerjaan aku baik-baik aja sih aku juga nggak pernah korupsi nggak pernah ngelakuin kesalahan bingung semoga enggak kenapa-napa eh bos ya udah baru berapa menit doang sih kamu kamu udah punya pacar belum belum sih bos mungkin kenapa ya aku punya keperluan sama kamu tapi kamu jangan ini ya jangan terpaksa ya kalau saya sagu boleh lah bos aku tuh aku suka sama seseorang aku punya pacar tapi kamu tahu sendiri kan mungkin hidup itu nggak lama lagi dong terus ingin mana bos keinginan bos kamu kamu harus bisa ya aku pengen kamu jadi pacar dia ya seenggaknya kamu kamu deketin dia dulu bikin dia nyaman bahagiakan dia sampai dia tuh suka sama kamu aku akan berusaha menuruti kemauan bos dan membuat kekasihnya bahagia semoga bos masih baik-baik aja sayang wah repot-repot sayang buat yang tercinta kok satu kamu nggak apa kok minumnya cuma satu kamu nggak oh enggak aku tadi udah minum gimana hari ini yah capek banget habis dari ngurusin bengkel tadi kok bengkel sih nggak ngomong gitu loh oh iya kamu kan punya bengkel ya lupa ah sayang tuh kebanyakan profesi tahu gimana memang bisnisnya banyak om gimana kamu mau nanyain apa kesini mau kangen apa gimana ya kangen juga lah oh kangen nah kamu kerjaannya gimana lancar dong ya kamu kan tahu ya syukurlah hehehe lu dari dulu pacaran terus ya kabarnya gimana lu kamu lama nggak ketemu sama siapa sendiri iyalah ini rumah kamu ya rumah si pang kaya juga loh van iyalah duduk masa nggak selama kamu tau kak mau kesini ini nggak VCE apa WA gitu kak jalan aku si wan kamu dateng tiba-tiba ah kalian mau ngapain sih mau ngapain ajak refreshing piknik makan-makan mau makan-makan lagi nah yuk gas ya gini ya van yan aku sekarang udah miskin kamu sekarang miskin maksud kamu please deh van kamu tuh nggak usah ngayal ngerang cerita di depan kita biar kita yang ngeraktir kamu udah kamu kan udah susah setiapnya iya kan ya iya ya udah kan berputar aku juga sekarang sakit-sakitan maksud kamu miskin nggak bohong iya enggak lah masa aku pernah bohong itu bentar deh terus hertamu yang dulu kamu sombongin ke kita itu kemana aja wan bukanya dulu kamu selalu bilang kamu hai aku orang kaya nggak kayak kalian semua terus kamu juga yang sering teraktir ke kita masa kamu tiba-tiba miskin iya masuk logika tau roda yang berputar kan iya kalian sebagai teman masa nggak ingat masa-masa dulu aku teraktir iya aku ingat aku berterima kasih cuman gini deh hertamu yang sebanyak itu tiba-tiba kamu datang kesini bilang kalau kamu sudah miskin dan kamu sakit-sakitan terus maksud kamu kamu main kesini minta ditraktir atau gimana enggak kok aku cuman main doang kamu cuman cuman mau ngasih tau kita iya kan kita teman kita ngumpul-ngumpul lagi lah kayak dulu hijau tapi lihat deh dia sekarang sakit-sakitan kok pakaian dia jauh kayak udah nggak seperti itu dulu ya kumah kumuh iya kaya iya nongkrong yuk ayolah kalian pacaran terus iya nongkrong ya dulu bentar nih kamu masih punya duit ngasih kita nongkrong ya pastikan dong kamu yang traktir oke aku bisa ya traktir kamu 70 malam 70 hari tapi kamu tapi apakah kamu oh yayang apakah kamu tuh nggak lihat level kamu sekarang ada di mana ha apakah kamu nggak mikir kalau kita udah nggak level yayang ya kamu udah kembel berarti hanya karena misginku bukan gitu lah aku udah nggak bisa traktir kalian kalian jadi kayak gini teman macam apa kalian bentar deh bukan kamu kan selalu bilang kan wah aku tuh orang kaya aku nggak bakalan lebih habis nah ini sekarang kamu lihat Fanny Fanny kamu lihat kan kamu lihat kan istana aku kamu lihat kalau kamu inget kamu disini ngapain kalau cuma hanya ingin laporan kalau aku udah miskin dan sakit-sakitan emang aku peduli terus kamu datang kesini mau ngotorin istanaku gitu aku kira kalian sahabatku yang baik oke kita baik yayang ya ternyata kalian kamu gak jauh dari Wan Wan kamu datang kesini tanpa permisi bentak-bentak aku di depan pacar saya kamu itu disini siapa eh inget nggak dulu dulu apa terus kalian yang traktir aku semua makan kalian itu kan dulu pacaran kamu hutang sama aku kalian tapi sekarang kamu kan gede hidup itu realistis wan itu duit dulu kamu memang selevel sama kita tapi sekarang apa oh kamu kamu banyak sakit-sakit apa kamu punya penyakit apa Wan setidaknya kita bisa bantu yayang ya teman sebrengsek kalian gak perlu tahu kamu punya penyakit omor aku mau sakit apa itu bukan urusanmu aku juga gak mau lagi punya teman anjing kayak kalian bentar ya bentar deh kamu tuh sini deh kamu tuh ya tamu disini ya sekarang ayo kamu pergi istana aku tuh gak pantas ya ada kamu rasanya hatiku hatiku saatnya ada apa kamu iya aku gak pantas disini iya kamu tahu istana aku ini sudah steril tau gak steril dari kuman dakteri penyakit aku baru nyadar kalau sahabat yang dulu aku sanjung-sanjungkan aku traktur setiap hari ternyata gak jauh dari hewan hewan bagaimana itu kamu gembel seorang yang melupakan sahabat sendiri itu yang lebih dari hewan hewan hei lo berapa sih uang total uangnya sayang gajian kamu seminggu paling cukup ya buat gantiin uang trakturalnya dulu-dulu biar dia tuh tahu bahwa kita tuh mampu itu loh kamu minta berapa buat ganti aku gak anis ya aku cuma berharap saya datang kesini ketemu temen lama dan kita bisa ngobrol lagi kayak dulu tapi ini yang terjadi tapi ini di istana aku ya ya sepantasnya kamu bilang seperti itu apa kamu kesini dengan niatan menyadarkan kita buat masih berteman sama dia yang bayangkan yang kenapa kalau kamu sekarang kaya aku miskin kalian lupain aku kamu tuh juga harus inget ya aku punya istana sebagus ini bukan dari kamu loh ya ini hasil keras terjatuh sendiri jadi kamu jangan aku gak tahu aku rasanya jiku aku gak tahu rasanya aku gak tahu rasanya Hai eh bandingan yang pergi Oke aku juga nggak pantas disini aku juga ya kamu pergi nggak dari sini Iya ayo sayang kita masuk kita sterilin tangan kita kebel kira-kira Awan mau ngasih lagi kejutan aku apa ya jangan-jangan dia mau ngelamar aku Ih itu kan impian aku siawan mana sih enggak datang-datang Hai panas banget halo duduk kenapa sih kamu lama dulu ya iyalah aku tahu pasti kamu mau ngasih aku kejutan kan mau ngasih kejutan aku apa aku mau ngasih kabar buruk kabar buruk kamu nggak sadar kenapa lihat pakaian aku sih ya agak kucil sih emang terus kenapa nggak bisa bagiain kamu lagi nggak bisa bagi maksud kamu apaan sih yang sekarang udah miskin miskin iya terus kenapa kamu bisa bahagia dengan orang lain maksud kamu Hai aku disuruh bahagia sama orang lain kamu nggak kepengen gitu hidup bahagia berdua sama aku sampai kita nanti punya anak terus kita itu nanti masak bareng bersih-bersih rumah bareng itu seru tahu tapi aku miskin ya enggak papa aku terima kamu apa adanya kok aku nggak akan bisa lagi bagi kamu kayak dulu siap nunggu kita shopping aku tahu kalau kamu sama aku pasti kita nggak akan bahagia lagi kamu akan ikut dalam pendidikanku salah aku apa sama kamu disini gak ada yang salah gak ini aku yang miskin aku bisa nerima kamu apa adanya yang aku ngerasa aku udah nggak pantas sama kamu kamu lebih pantas bagi dengan yang lain yang sama-sama kaya yang bisa bagiain kamu aku hanya pengen kamu bagi agak aku janji aku nggak bakalan boros aku nggak bakalan apa shopping terus perawatan aku mau hidup sederhana salah sama kamu yang salah aku apa sih yang kok kamu gitu kamu nggak kasihan sama aku aku itu sayang banget sama kamu aku juga sayang sama kamu ga dan ini yang terbaik aku pengen kamu bahagia aku pengen kamu bahagia yang 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 jangan jangan salahku apa perasaan aku juga udah setia salahku apa sih kok tiba-tiba kirain mau ngajak nikah malam dipotong sih malam dipotong sih malam dipotong sih aku kau kau telah lengkapi aku tiada lagi yang ku inginkan hanya kau kau kasihku cintamu seindah pagi menerangi gelisah hati ini cintamu telah menangkan ruang hatiku semuanya semuanya untuk mu oh 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 cintamu seindah pagi menerangi gelisah hati ini cintamu memenangkan memenangkan ruang hatiku semuanya untuk lu oh 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 si Rara kok bisa bisa lulus PNS ya aku aja kuliah D.O Ra Sini Rara ya bentar apa bang aku mau berangkat dulu ya mau kemana itu ke kantor ini sebelum berangkat apa kamu kan sudah kerja ya iya emang aku boleh minta uangnya gak alah bang bang masa abang minta sama adik apa gak malu ya pinjam lah pinjam ntar abang kasih udah deh gak usah pinjam bong aku kemarin habis gajian berapa udah deh ini ambil semua ini ini dikasih iya ya ya gitu yang baik sama abangnya tuh jangan pelit-pelit tapi ya bekerja lah bang iya ntar ini buat modal cari kerja lah maksud gitu masa bisa buat kasih modal ya makasih Rara ya ini punya adik baik hati bisa shopping cari pacar ya ya ternyata jadi orang miskin ada faydahnya juga temen ya aku kira baik ternyata cuma bisa menawati dua mas nih awan kan ngapain kamu tadi panas rak aku berteduh ya masuk 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 dulu tapi kok kayak gini ya ya wan ngapain sih kamu penampilan kayak gitu kamu baik Rara gak kayak Fanny sama Pian kamu mau mempersilahkan aku masuk ke rumahmu ya tetap tah kita kan teman sohib seharusnya ya tolong menolonglah wan iya pertanyaanku tadi gimana kok gak kamu jawab ya kemarin aku tuh diusir Fanny sama Pian gara gara aku sekarang miskin jadi gemper miskin apa kamu miskin ya seperti yang kamu tahu aku sekarang miskin oh makanya Fanny gak mau mempersilahkan kamu masuk kamu miskin sih kenapa kamu gak bilang dari tadi kalau kamu miskin enak aja kamu nginjak rumahku kamu tau ya aku berteman dengan orang itu yang kaya-kaya gak kayak kamu miskin ternyata gak jauh ya kamu sama Fanny sama Fia sama-sama matre eh emang kenapa terus gimana masipu dengan Mega diputusin Mega kan kamu mungkin Mega sayang ya sama aku ah sayang apa gak mungkin Mega itu cuma manfaatin kamu ya aku tuh tau ya wataknya Mega udah udah lah kamu gak usah ke rumahku sana pergi pergi itu ada apa rame-rame disitu eh ngapain masih disini eh eh ini ada apa sih kamu tau bang kamu tau bang ini lho bang orang yang tajir di kampusku orang yang sultan sekarang jadi apa tuh liat gembel gak punya duit oh jadi ini teman-teman yang tunggunya sering kamu ceritain nah itu yang sempet pernah ku cintai tapi dulu ya awan bukan sekarang bang mas kalau kamu pengen dicintai itu bisa lah jangan berpenampilan ngapa ini mana ada cewek yang mau kalau liat aja bang aku udah gak cinta bang itu dulu bang sekarang no 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 cinta sama gembel kayak kamu aku tadi niat berteduh kamu yang suruh aku masuk sekarang kalian hina-hina aku kayak gini karena apa karena gue tuan rumah disini bukan kayak elo yang gembel seperti ini bener-bener bener-bener rasakan karena kamu pantas disakitin seperti dulu aku mencintaimu tapi ternyata kamu mengilu MEGA karena watak kamu kayak gini apa-apa MEGA baik gak kayak kamu itu lho kak berarti MEGA sudah putus tuh sama ini kak ambil aja nanti MEGA teman kamu yang MEGA iya ih ih pokoknya gak mungkin MEGA mau sama kakakmu yang kegatlan kayak gitu sekarang ada ini ya mas mana ada cewek nolak kalau pakai ini denger itu kakak begitu kaya banyak duit MEGA itu wanita matre kalau kamu tau makanya dia gak lulus kan MEGA gak pernah minta uang sama aku eh disini gak usah bahas MEGA deh intinya kamu pergi dari rumah saya disini enak-enak kan gak pergi-pergi kamu mau pergi apa enggak pergi apa enggak eh dari tadi udah mau pergi ya iya tapi kenapa masih disini ya kenapa masih disini mesir aja kakak enggak tahu seraja ke dia giniin udah anggup aku mau berangkat dulu iya hati-hati oi kamu tuh murah aku pergi aku cepat ini wey syukurin Teman Persetan dengan teman Tiada guna kau kembali Mengisi ruang hati ini Semuanya telah berlalu Bersama bukan aku Meka Ngapain ngelamun Ini minuman buat kamu Oh iya makasih Kamu ngapain disini Aku tuh lagi sedih mas Sedih kenapa Kamu tau gak si Awan Dia tuh mutusin aku Padahal aku tuh gak tau Salah kenapa Aku tuh sayang banget sama dia Kamu sedihnya soal Awan Biasalah Namanya juga percintaan Yang gak biasa ini tuh Gimana ya Aku tuh pengen serius sama dia Aku tuh sayang banget sama dia Terus Kamu lihat dia tiba-tiba berubah gitu Bukannya tiba-tiba berubah mas Tapi dia itu tiba-tiba mutusin aku Mutusin hubungan kita Dan aku tuh gak tau Salah aku itu apa Sama dia Mungkin karena ada yang lain Semoga aku tau Dia itu sayang banget sama aku Kamu tau kan Kalo Awan itu temen aku Iya tau Jadi sebenernya dia mutusin kamu itu Karena dia punya yang baru Apa? Ya Dia punya pacar baru Makanya dia putusin kamu Kamu juga gak ngerasa Dari dulu tuh Aku tuh udah Perhatian sama kamu Kamu kan temen si Awan Iya Namanya juga Temen Tapi kalo ada perasaan kan ya gitulah Nyagar Kalo Kamu sama Awan Gitu Ngapanya sih di pikirin juga orang Ya tapi kan aku masih sayang sama si Awan Ngapanya sayang sama Awan Mendingan sayang sama aku Semua yang telah berakhir Antara hatiku dan hatimu Takkan ada cinta Seperti yang dulu Semua yang telah berakhir Antara diriku dan dirimu Takkan ada rindu Seperti yang dulu Semua yang telah berakhir Terima kasih Sama si Awan Ini mana laki pakaknya tuh gembel banget tau Ih Baw Sekarang gak muskin Itu loh bang Yang ke rumah kita kemarin Bang Oh Bocat songong itu Iya Yang songong Sak kegantengan Itu loh Yang dulunya rambutnya tuh Bagus sih Cuma sekarang karena Penyakit tumor Apa-apa ya Yang Terus pada Yang brodoli Botakin gitu Yang anehnya tuh ya Brodolinya itu ada yang kayak gini Itu tuh Borok Eh Borok Eh Bisi Udahlah Eh Apa-apa Lain sama dia Yang dia Tau sehat Kita mau ciumannya Gitu Bayangin coba jadi aku Geling gak sih Aku juga gak mau Pokoknya kamu harus Tahu ya bang Kalau dia ke rumah Kita langsung usir aja Walaupun gak ada aku Tapi kan gini Kalau kita gak ada tindakan Yang Gimana ya Biar dia tuh jelek Gitu loh Biar dia tuh tau Kita itu Sekarang Bukan lagi temennya Gitu loh Yang Biar dia itu Jelan gak Mendekatin kita Lagi Intinya Pokoknya Gak Kerimah kita Gitu loh Habisnya Gimana ya Enggak punya Itu sih Kamu punya Itu Gak Aku Gak Punya Itu Gimana Kalau kita Bunuh Gak Cia orang Itu Jangan Gitu Aku Takut Bang Jangan Gila Nama ya Bang Mau naik Ke penjara Nanti Aku gak mau ikutan Jaluk bunuh Gak berani Aku Tapi Yang Kayaknya Judulnya Abang Andi Boleh juga Dicoba Tapi Tapi Janganku Kan Kriminal Eh Sayang Kita kan Berhuang Bukan Tangan Kita Betul Eh Enggak Usah Abangku Majagonya Ya kan Bang Kita Main Satik Gak Usah Ngotorin Tangan Kita Oke Aku Setuju Eh Kita Enggak Punya Duit Kita Belum Gajian Gini Aja Abangku Sama Kamu Ya Nanti Kamu Atas Strategi Kalian Berdua Kita Yang Pantau Itu Kan Enak Kita Enggak Ngeluarin Duit Misi Kita Berhasil Dengan Baik Oke Oke Aku Mas Setuju Anja Mana Yan Kamu Siap Siap Loh Gitu Dong Yuk Kita Cish Dulu Biar Nanti Misi Kita Berhasil Tanya dong Apa Si Awan Kabarnya Gimana Ya Kamu Setiap Kali Sama Aku Pasti Yang Ditanyain Awan Terus Males Banget Aku Ya Kan Aku Belum Bisa Move On Dari Dia On Ya Enggak Harus Dita Kamu Mau Jadi Pacar Aku Siap Loh Renggat Kita Tunggu Di Tempat I Tung Rengang Rengag Sama 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 H Terima kasih. 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 Terima kasih.